Kan kantor dimananya boleh dibangun. Iya, kita masih tetap lah. Masa nggak? Masa nggak? Masa nggak? Nanti kita tunggulah. Kalau nanti Senin sudah diumumkan mengenai, atau minggu depan diumumkan mengenai insentif, ifi, nanti baru saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembersa, didatangi oleh Luhut. Didatangi juga oleh Jokowi. Bahkan Luhut dan Jokowi beserta banyak pengusaha datang bersama-sama ke kantor Tesla untuk bertemu dengan Elon Musk. Tetapi secara tidak terduga, justru ya Tesla ini buka kantor di Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa menghindari Indonesia? Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Tetapi saya juga menduga bahwa para netizen yang kritis sudah jelas tahu jawabannya itu seperti apa. Ini memang tragedi pemirsa bahwa Indonesia yang kaya dengan sumber daya tambang nikel yang menjadi basis dari baterai mobil-mobil listrik dan Tesla adalah produsen mobil listrik yang sangat utama itu memang sangat diharapkan untuk bisa investasi di Indonesia. Tetapi siapa sangka bahkan kayaknya tidak direken sama sekali. Sekalipun yang datang itu presidennya. Atau mungkin gara-gara karena Menteri Investasinya Menko Investasinya Luhut Pinsar Panjaitan itu justru datang ke Tesla pamer Kopiko. Mungkin Elon Musk itu ngomong orang ini sedang apa maunya ke sini ini mau jualan Kopiko dari Mayora itu kah? Atau serius ngomong masalah investasi. Ya kan? Dan Elon Musk apa wajahnya dipotret gratis mungkin kan dengan memegang Kopiko itu mungkin bisa mengharapkan dan memang mendongkrak saham Kopiko setelah Elon Musk pegang itu. Lah seperti ini kah caranya lobby internasional ya hasilnya sudah barang tentu tidak ada yang memadai pemirsa. Inilah kenyataan-kenyataan pahit setelah beberapa waktu yang lalu Tesla buka investasi di Thailand sekarang di Malaysia buka kantor mungkin juga nanti segera pabrik atau apa begitu kan dan kenapa tidak di Indonesia? Ya itu tadi mungkin ya situasi yang ada di Indonesia dia tahu semua sehingga dia tidak tertarik untuk investasi di Indonesia sekalipun tambang nikelnya itu ada di Indonesia. Nah bagaimana reaksi Luhut Bin Sarpanjaitan ketika di luar dugaan itu Tesla bikin kantor di Malaysia ya kata Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan ya ngomonglah perihal langkah Tesla internasional korporate ini yang akan membuka kantor di Malaysia di depan para wartawan ya Luhut mengaku ya tidak mempermasalahkan tersebut ya wajar lah mau mempermasalahkan juga apa gunanya kan begitu kalau Luhut tidak mempermasalahkan itu itu wajar juga kalau toh Luhut mau mempermasalahkan memang bisa apa ya kan itu kantor dimana saja boleh dibangun ujarnya ya ya dan saat ditanya Tesla jadi berinvestasi di tanah air tidak Luhut menyatakan optimismenya kami masih tetap lah masa enggak ya Luhut pun meminta awak media menunggu perihal rencana Tesla berinvestasi di Indonesia coba kalau menunggu itu sampai kapan aku menunggu nah apakah berani memberikan kepastian sampai kapan itu para wartawan diminta untuk nunggu Tesla investasi di Indonesia ya sampai saya kira ya kepemilikan tambang nickel yang ada di Indonesia itu kembali dikuasai Indonesia bukan 90 atau 95% dikuasai Cina ngapain investasi di Indonesia dia urusannya dengan Cina karena dia lah Cina inilah yang berkuasa terhadap tambang yang ada di Indonesia itu ngapain kan begitu ya ini pemirsa satu satu hal yang saya kira harus dipahami juga bahwa apa namanya Tesla itu kemudian melihat oh barangnya ada di Indonesia berarti yang menguasai Indonesia kan enggak juga karena kernyataannya perusahaan-perusahaan besar yang ada di tambang-tambang itu adalah miliknya Cina dan bahan mentah dikirim ke Cina ya kan lah ngapain kita Tesla itu diinvestasi berinvestasi di Indonesia mungkin kalau dikatakan sampai kapan enggak menunggu ya menunggu sampai kapanpun mungkin kalau situasinya begini-begini aja ya tidak akan ada investasi Tesla di Indonesia nah banyak netizen pemirsa itu sangat paham periaraan ini ya dikira investasi itu bantuan bantuan sosial kali ya ya pakai didatangi segala mungkin datang bawa proposal apa-apa dan lain sebagainya itu ya ya beda bantuan sosial itu ya lainlah dengan investasi semua tujuan investasi itu untuk nyari untung kalau pejabatnya pada maling ya ngerilah mau investasi ya dan ini kan apalagi indeks persepsi korupsi di Indonesia itu kan semakin berantakan pemirsa jumlah persepsi dan investor asing itu kan paling enggak suka ya kalau dipermainan dipermainkan oleh pejabat-pejabat yang harus minta uang bensinkah untuk uang apa macam-macam begitu kan paling enggak suka karena susah mempertanggungjawabkannya ya para direkturnya atau manager yang ada di sana itu kalau komunikasi dengan pejabat di sini terus ada harus saling kerdipan mata untuk minta duit itu kan mungkin ya pejabat-pejabatnya di Tesla itu tidak terbiasa dengan gaya birokrat yang ada di Indonesia itu nah investor sudah barang tentu sebelum investasi ke suatu negara apalagi internasional korporat ya sudah pastilah pelajari profil negara tersebut terlebih dahulu ya bukan hanya persoalan kemudahan investasi tetapi juga banyak biaya silumannya itu kan mereka tahu semua ya buktinya apa ya indeks prestasinya itu turunnya itu bukan main ya banyak sekali komentar-komentar yang dibuat oleh para netizen ini pemirsa karena memang sebetulnya Indonesia sangat berharap ya Tesla itu akan investasi di Indonesia dan Indonesia menjadi pionir ya mobil listrik itu terlebih memang Indonesia saat ini kelebihan pasokan listrik yang luar biasa ya sampai akhirnya dan ini Luhut sangat berkepentingan sekali ya kan karena mungkin dia juga bisnis mobil listrik atau motor listrik gitu kan kalau ada Tesla disini juga nanti harus berhubungan dengan dia gitu kan gue yang ngatur disini misalnya kan begitu ya saya kira semua itu diketahui oleh Tesla ya saya juga agak kaget juga apa sih apakah Malaysia punya tambang mungkin enggak tetapi Malaysia punya Anwar Ibrahim ya apa karena apa tahulah Tesla itu ya Tuan LF ini mengatakan LV ini mana bisa mereka percaya basis data dan informasi mereka tentang pejabat itu sudah diketahui semua yang ada di Indonesia nah begitu juga dengan yang ada di Malaysia sehingga mereka pilih Malaysia kenapa di Malaysia ada Anwar Ibrahim walaupun Anwar Ibrahim tidak pernah datang ke kantornya Tesla dia lebih dihargai oleh Elon Musk walaupun Jokowi dengan beserta seluruh krunya datang ke Tesla mungkin dia enggak dianggap ya ukurannya apa masa sih ketemu sama presiden jauh-jauh dari Indonesia datang ke kantornya Tesla Elon Musk cuma pakai kaos gitu aja ini semua menandakan kalau mereka apa namanya pejabat-pejabat Indonesia ini punya kepekaan sebetulnya itu adalah isarat bahwa enggak lah ngapain saya sudah mendapatkan nikel atau bahan-bahan untuk listrik dan sebagainya itu dari China terus apa yang ditawarkan Indonesia apakah kalau dengan menandatangani perjanjian-perjanjian itu mendatangkan sesuatu kan enggak karena sumber sumber tambangnya itu sudah dikuasai China semua kira-kira seperti itu pemirsa yang ada justru malah bikin ribet kan begitu ya belum lagi sekarang dengar masalah pajak masalah biacuke yang ada di Indonesia kelakuan pejabatnya kayak begitu ya kan apa yang bisa diandalkan ya ini tampaknya memang kita berharap sekali kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim ya nanti ke depan ada Anies Baswedan yang mungkin internasional trustnya ya itu sangat tinggi kepercayaan internasional terhadap Anies Baswedan itu sehingga itu juga akan memudahkan untuk bisnis dan pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia bila tofik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh